selamat menikmati video dari Fatima Azakia yang pertama yang anda dapatkan adalah satu buah baterai Li-ion dengan kapasitas 600mAh 7,4V jadi seperti ini untuk baterainya ada 2 bulatan jadi berbeda dengan baterai Li-po baterai Li-ion ini cenderung elektrolitnya padat jadi pada saat anda bongkar di dalamnya itu menyerupai seperti pasir-pasir seperti itu dan untuk mengisi daya baterainya anda dibelikan satu buah kabel seperti ini yang anda bisa langsung gunakan untuk mengecas pada powerbank atau cas handphone anda bisa juga melalui USB nya laptop USB yang ada di dalam mobil atau komputer PC seperti ini ya untuk pemasangannya jadi pada saat anda colokan ke power maka pada kotak yang hitam akan mengeluarkan lampu berwarna merah pada saat full lampunya akan mati dan ini adalah pelindung karet yang diletakkan di ujung depannya jadi membuat speedboot anda aman dari lecet pada saat menabrak nah ya dan selanjutnya ini adalah tatakan rak yang kita pasang seperti ini jadi anda bisa memasang atau mendisplay speedboot anda pada saat tidak digunakan jadi untuk pajangan bisa untuk prepare sebelum kita menjalankan speedboot juga bisa ya jadi kita taruh di bawah sini dan kita letakkan speedboot nya di atasnya nah seperti ini gampang dan simple dan selanjutnya satu buah transmitter dengan frekuensi 2, GHz di bagian atas terdapat tombol trimming ke kiri dan ke kanan ada tulisan UDRC di bagian atas dan untuk trimming nya tidak hanya ke mood nya saja tetapi pada saat anda ingin menambahkan trimming maju bisa trimming ke belakang juga bisa dan di bawah tombol trimming nya terdapat tombol power nah seperti ini ya kalau belum ter connect dengan kapalnya maka lampunya akan terus berkedip dan untuk pada tuas kemudinnya yang bulat ini sudah dilapisi dengan spoon jadi pada saat anda genggam atau anda grip itu cukup nyaman sekali ya dan kita lihat untuk power nya membutuhkan 4 buah baterai A2 nah jadi sebelum main anda harus menyiapkan baterai ini terlebih dahulu ya gampang di warung banyak dan ini adalah satu buah UDRC UD001 V6 di bagian belakang ini ada kemudinnya bertenaga serpo jadi anda bisa mengatur sudutnya mau banyak atau berbelok sedikit juga bisa dan kita langsung saja akses di bagian hole bagian dalamnya seperti ini ya jadi hanya memiliki satu buah cover di bagian atas dan pada saat cover itu dibuka bagian dalamnya akan langsung terlihat satu buah serpo di bagian belakang untuk mengemudi dan di bagian tengah ada tempat baterai nya dan di bagian depannya ada motor yang cukup lumayan besar untuk air formasi kapal ini dilengkapi dengan pendingin air jadi yang pipa stainless yang bulat memelingkari motor itu adalah pendinginnya jadi pada saat speedboot ini melaju maka air akan didorong dari bagian bawah memutari motornya kemudian terbuang dari samping yang ada selangnya putih ini seperti ini di bagian dalam banyak kabelnya dan ini dia kabel untuk mengganti serponya jadi kalau mengganti serpo anda tinggal melepas kabel itu saja oke ini dia tempat pembungan airnya dan air masuk lewat bawah sini jadi menggunakan sistem kinetik tanpa menggunakan motor atau pompa air dapat langsung masuk nah seperti ini lubang di bagian bawahnya untuk warnanya untuk venom ini sangat mengkilat sekali jadi pada saat terkena oleh cahaya itu akan mantap nah ini dia untuk udifenom dapat anda balikan pada saat terbalik jadi cukup aman dimainkan dimanapun untuk udifenom ini pada saat jangkauannya anda terlalu jauh maka ada alarm yang dihasilkan untuk mengingatkan anda agar mendekati speedboot ini ke arah anda dan ini dia pada saat melaju bagaimana buat anda kira-kira udrc ud 001 venom dengan kecepatan 25 km per jam untuk warningnya tidak hanya pada pengaturan jaraknya tetapi untuk baterainya low dan apabila speedboot ini belum terkoneksi dengan air itu ada warningnya jadi cukup aman pada saat berusaha anda harus berusaha mendekatkan speedboot ini ke arah anda jadi tidak ujuk-ujuk mati jangan jauh-jauh amat banget dimainkan untuk udrc venom ini sebaiknya dimilih oleh orang tuanya jadi anaknya bisa memainkan jjrc baby lobster dan orang tuanya memainkan udrc venom ini yang belum pernah lihat untuk review dari jjrc baby lobster silahkan kunjungi link yang berada di atas ini ini dia udrc venom udrc 001 yang saya beli dengan harga 500 ribu rupiah bagaimana menurut anda semua silahkan tulis di kolom komentar untuk membantu channel ini agar berkembang lebih baik lagi sebaiknya anda like komen dan subscribe terutama anda harus share video ini terima kasih telah menonton di channel Fatima Azakia semoga semua sehat selalu dan tanpa kekurangan sesuatu apapun Fatima Azakia mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh UDRC Venom 001 Sub indo by broth3rmax